Pertanyaannya adalah tentang strategi Anis soal pembiayaan, pembiayaan program, soalnya dari kemarin bahas tentang spending-spending terus. Ini juga mengutip dari Twitter Pak Khatib Basri tentang pembiayaan program-program ke depan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Khatib Basri, kita harus meningkatkan tax ratio kita. Jadi untuk bisa membiayai program-program yang begitu banyak ada dua pendekatan. Satu dengan meningkatkan revenue pemerintah. Peningkatannya lewat apa? Pajak, tax ratio kita ditingkatkan. Yang kedua, dan ini tersembunyi, menutup kebocoran-kebocoran yang ada begitu banyak di negeri ini. Dari cukai, dari pendapatan-pendapatan non-pajak yang itu banyak sekali yang bocor, itu harus dibereskan. Tapi yang tidak kalah penting adalah reform administrasi. Sehingga kita bisa mendapatkan pendapatan pajak yang lebih luas. Bukan saja meningkatkan pajak bagi pembayar pajak yang ada, tapi juga mereka-mereka yang hari ini belum masuk, itu termasukkan di dalam administrasi perpajakan. Pak Tom, kalau boleh Pak Tom ikut komentar. Ini mantan, ini ekonom, pantas untuk ngobrol lebih jauh. Terima kasih Pak Anies. Pajak naik dua kali lipat dalam lima tahun. Di saat harga kemudahan pokok lagi mahal. Di saat rakit lagi susah. Jadi memang kita mau naikin rasio pajak pelan-pelan. Tapi kedua begini, teman-teman. Ini saya sering menyesal Pak Anies. Pejabat kita sekarang sudah kekurangan imajinasi. Jadi sebetulnya banyak orang gak sadar di saat yang sama, APBN kita lagi ngos-ngosan, ada dana nganggur ribuan triliun di perbankan kita. Ada dana nganggur ribuan triliun di lembaga asuransi dan dana pensiun. Tapi komunitas tidak mengurus bagaimana menjembatani, menyalurkan dana-dana tersebut ribuan triliun dari perbankan, asuransi, dana pensiun ke proyek infrastruktur dan pendanaan program-program. Ini pada dasarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tom. Jadi saya rasa solusi dari soal pembiayaan ini adalah kemauan untuk berpikir kreatif, kemauan untuk melihat peluang yang selama ini mungkin terlewatkan. Disitulah pentingnya ada pembaharuan. Kalau ada perubahan maka ada orang baru, orang baru akan bisa melihat yang sebelumnya tidak terlihat.